Kita berlalu lagi informasi lainnya pemirsa pasca hujan deras yang menggiur Kota Cimahi pada Sabtu malam, satu rumah warga hancur dan tiga rumah terancam. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pasca hujan deras yang turun akhir pekan kemarin, satu rumah hancur diterjang longsor. Longsoran rumah di perbatasan lingkungan kantor pemerintahan Kota Cimahi tersebut masuk ke parkir belakang pemerintah Kota Cimahi. Bangunan rumah tersebut berdiri di atas tebing yang tingginya setidaknya 5 meter. Tepat di bawahnya terdapat parkiran pemko Cimahi. Menurut warga, longsor terjadi setelah hujan deras menggiur Sabtu malam. Namun saat kejadian, rumah sudah dikosongkan. Setengah 12 malam, sudah ada retak-retak, tiba-tiba itu apa, gede, longsor gitu, beleduk gitu. Warga yang rumahnya terancam harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Belah sana sedikit, lumayan dekat lah dari sini, daripada di sini kan saya terancam, nyawa juga terancam, keluarga terancam. Jadi ya mau gimana lagi, saya harus mengungsi. Untuk menghindari korban jiwa, polisi memasang polis line agar warga tidak mendekat. Algi Muhammad Gifari